berlatar di negara inggris lebih tepatnya pada abad ke-17 saat itu wanita muda yang bernama press phone karena saya berlidah kampung sangat sulit menyebut nama-nama orang Inggris oleh karenanya kita sebut saja Yuli ini parasnya terlihat Yuli tengah dirantai karena masyarakat setempat meyakini bahwa Yuli adalah seorang penyihir yang dikhawatirkan akan mengancam nyawa masyarakat di sana sehingga Yuli harus dibawa ke persidangan untuk dimintai keterangan meski tuduhan yang dilayangkan kepada Yuli tidak bisa dibuktikan secara nyata pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yuli tidak bersilang lama tiba-tiba saja seorang biarawati atau pemuka agama yang tak patut tunduk kepada syariat agamanya berinisiatif untuk menyelamatkan Yuli beliau bernama Clare dimana Clare meminta Pak Hakim untuk kemudian Yuli diampuni atas kesalahannya dan Yuli akan ikut bersama mereka di salah satu tempat terpencil dengan tujuan Clare akan membuat Yuli untuk menjadi manusia yang lebih baik Ya tempat ini biasa disebut biara atau semacam bangunan asrama dimana tempat ini dijadikan sebagai tempat orang-orang yang mengkhususkan diri terhadap perlaksanaan ajaran agama di bawah pimpinan seorang ketua menurut aturan alirannya perkenalkan beliau bernama Adela disini Adela menjelaskan sifat kepribadian pimpinan mereka yaitu Clare bahwa Clare memiliki sifat kasar temperamental akan tetapi hal itu dia lakukan untuk membersihkan hati mereka agar mereka bisa masuk surga Malam pertama ketika Yuli tengah tertidur lelap dia bermimpi dimana dalam mimpinya Yuli melihat sebuah rumah kayu yang terbakar hangus yang di dalam mimpi itu ketika Yuli mendekati rumah tersebut tiba-tiba karena Yuli merupakan orang baru di tempat ini untuk itu Yuli perlu dijelaskan tentang bagaimana sejatinya orang yang sudah memilih tinggal di tempat ini dimana Yuli langsung mendapat bimbingan dari kakak senior dia bernama Anna disini Anna menjelaskan bahwa tujuan kita ditempatkan disini adalah untuk menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan tak lupa juga Anna memberitahu Yuli tentang bunda biarawati mereka yakni Clare bahwa Clare merupakan lintera bagi kita semua dia merangkul tidak menghakimi menyelamatkan kita dari lingkaran-lingkaran kemaksiatan Ketika Yuli akan hendak masuk dia disapa seorang pria misterius dimana pria ini menanyakan kabar salah satu murid yang ada di sana Yuli menyadari bahwa di tempat ini dilarang untuk berkomunikasi dengan lawan jenis Yuli berusaha untuk mengabaikan kehadiran pria tersebut akan tetapi pria ini ngotot bertanya yang justru Yuli harus dilihat oleh Anna karena Yuli sudah melanggar aturan saat itu juga Anna menyeret Yuli kehadapan bunda biarawati ketika bunda biarawati menyadari hal itu dia memberikan lima pancasila kepada Yuli disusulagi Yuli diberi hukuman dengan disirami air sebanyak dua ember dan Yuli harus diisolasi di ruangan bawah tanah untuk sementara kembali kita akan diperlihatkan dengan pria misterius tadi dimana pria ini ketika Hendak mau meninggalkan tempat ini tanpa sengaja dia ditegur seorang nenek yang berjubah hitam dimana si nenek ini menginformasikan bahwa semua wanita yang ada di dalam gedung sana tidak lama lagi mereka akan mati terbunuh dan menyuruh pria ini untuk setidaknya menjaga diri pola hidup yang tidak bersih seperti malas membersihkan kamar malas membersihkan tempat tidur malas mandi malas gosok gigi malas suci baju maka akan menimbulkan bakteri virus yang menjadi penyebab timbulnya demam nah seperti yang dirasakan Yuli bersama teman-teman yang lainnya akan tetapi diketahui penyakit demam yang dirasakan mereka berbeda dengan penyakit demam pada umumnya dimana disini terjadi keanehan ketika wanita ini menatap wajah Indah Yuli dia merasakan ketakutan yang disertai dengan teriakan sampai akhirnya wanita tersebut mati terbunuh nah dengan peristiwa yang mengerikan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa seperti yang kita saksikan wanita yang menatap Yuli tadi nampaknya dia dirasuki oleh kekuatan roh jahat hal ini terbukti ketika salah satu dari mereka yang bernama Bernadine tengah berdoa yang dimana dalam doanya Bernadine mengatakan bahwa selama dia tinggal di biara ini tidak mendapatkan ketenangan hati ketenteraman hati yang justru Bernadine hanya mendapatkan kebimbangan mengenai tempat yang dikatakan sebagai tempat suci malah menjadi tempat yang mengerikan perkenalkan dia bernama Catherine dimana Catherine curhat kepada Yuli mengenai keluarganya yang tidak memiliki iman sedikitpun kepada Tuhannya sehingga Catherine berusaha mencari Bunda Biarawati yakni Clare dengan tujuan untuk belajar ilmu agama agar Catherine menjadi anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya akan tetapi dari awal sampai sekarang Catherine merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan Bernadine alias Catherine sampai sekarang belum mendapatkan ketenangan hati yang dia harapkan selepas kepergian Catherine disitulah Yuli mulai merasakan hal-hal keanehan di tempat ini yang ketika Yuli tengah membakar lentera dia akan dikagetkan dengan kemunculan sosok yang mengerikan awalnya Yuli merasa tenang dengan kehadiran sosok itu namun si sosok ini ketika secara perlahan mendekati Yuli tiba-tiba keesokannya Yuli kembali bertemu dengan pria yang sama dia bernama Alice di mana Alice memberitahu Yuli terkait perkataan si nenek yang berjubah hitam kemarin bahwa biara yang ditempati Yuli saat ini sangat berbahaya bagi keselamatan hidup mereka terlepas dari itu Yuli setelah melihat keanehan kesusahan penderitaan penampakan-penampakan yang mengerikan Yuli percaya dengan perkataan si nenek tersebut untuk itu Yuli berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini sebelum Yuli akan masuk ke dalam Alice menitipkan selembaran kertas untuk diberikan kepada Catherine sesampainya di dalam Yuli langsung memberikan titipan Alice tadi kepada Catherine entah apa isi dari kertas tersebut namun yang pasti Catherine tersenyum bahagia ketika melihatnya dan mereka berdua harus ketahuan tak kalah salah satu senior melihat perbuatan mereka sehingga ketika Bunda Biarawati mengetahui perbuatan mereka berdua yang menurutnya adalah suatu kesalahan Yuli dan Catherine harus dicambuk karena sudah melanggar aturan yang diterapkan kembali kita akan diperlihatkan dengan Bernadine terlihat dia tengah menghambakan diri di hadapan Tuhannya tak berselang lama tiba-tiba Bernadine berhasil dirasuki oleh roh jahat dimana roh jahat tersebut mampu menguasai pikiran Bernadine sehingga Bernadine tanpa sadar dia mencabut kedua bola matanya hingga mati terbunuh saat itu juga dengan peristiwa kematian Bernadine yang mengerikan tentu membuat Yuli semakin penasarin bahwa apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini bukankah ini adalah tempat yang suci bukankah ini tempat orang-orang beriman bukankah roh jahat akan merasa takut kepada orang-orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa nah dengan keanehan tersebut Yuli secara diam-diam memasuki ruangan Bunda Biarawati dan Yuli akan terkejutat kalau Yuli melihat kedua bola mata Bernadine ada di dalam sana entahlah apa tujuan Bunda Biarawati menyimpan kedua bola mata Bernadine tersebut kita pura-pura tidak tahu dulu Yuli ketika mengetahui kedua bola mata Bernadine diambil oleh Bunda Biarawati saat itu juga dia menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kita sedang dalam bahaya untuk itu kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini agar apa yang sudah terjadi kepada Bernadine tidak terjadi kepada kita semua akan tetapi salah satu dari mereka tidak percaya dengan perkataan Yuli tersebut dan dia meyakini bahwa Bunda Biarawati adalah pemberi keselamatan ketika semua diperintahkan untuk kembali ke kamarnya masing-masing hal aneh akan kembali terjadi perkenalkan dia bernama Emeline dimana Emeline tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sosok yang mengerikan dan begitu cepatnya si sosok ini mampu menguasai pikiran Emeline hal ini ditandai Emeline tanpa sadar dia menikam tubuhnya sendiri terlepas dari itu Yuli merasakan hal yang sama dimana Yuli terkejut tak kalah kedua tangannya tiba-tiba mengeluarkan darah disusul lagi Yuli kembali melihat roh jahat dan ketika roh jahat menghilang seketika kedua tangannya Yuli kembali normal di tempat lain kita akan melihat Elise dimana Elise tengah bertanya kepada warga yang ada di sana terkait keberadaan si nenek yang berjubah hitam dari beberapa warga merasa takut untuk memberitahu keberadaan si nenek yang disebutkan Elise sampai akhirnya ada satu gadis yang mau memberitahu Elise bahwa si nenek yang berjubah hitam saat ini berada di salah satu biara tua timur yang jika menempuhnya membutuhkan satu hari sesampanya disana Elise langsung bertanya kepada si nenek terkait biara yang ditempati Yuli dan Catherine disana dan kita akan dibawa ke masa lalu si nenek pada saat dia masih muda dan ternyata si nenek ini merupakan mantan murid Bunda Biarawati yang melakukan perlaksanaan syariat secara utuh dengan memilih aliran Ordo Kristus dimana ketika itu si nenek bersama teman-temannya diuji keimanannya sejauh mana dengan melakukan sebuah upacara dimana salah satu dari mereka mengorbankan darahnya dengan tujuan agar roh jahat hadir di tengah-tengah mereka dari situlah keimanan mereka akan dinilai yakni apabila roh jahat mampu menguasai pikiran mereka berarti iman mereka masih lemah dan iya tidak seperti yang mereka duga dengan apa yang terjadi dimana roh jahat yang mereka panggil rupanya berhasil merasuki dan menguasai pikiran salah satu dari mereka dimana roh jahat tersebut menginginkan kehancuran kematian haus akan darah dan berhasil membun beberapa teman si nenek beruntung ketika itu si nenek berhasil pergi dari sana dan berjanji tidak akan pernah kembali masuk di aliran Ordo Kristus yang menurutnya aliran tersebut sangat menyesatkan umat yang beragama Kristus setelah Alice mendengar cerita horor si nenek ini dia pun bergegas akan datang di biara untuk menyelamatkan Catherine bersama teman lainnya di sana terlepas dari itu Alice sebelum kepergiannya dia meminta pertolongan si nenek untuk menyelamatkan mereka di sana terlihat Yuli tengah duduk merenung memikirkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka tak bersilang lama Yuli harus dibuat panik tak kala Emeline rupanya sudah mati terbunuh akibat roh jahat yang meneror nyata di malam kematian Emeline adalah dengan percaya dirinya menyalahkan Yuli atas kematian Emeline tersebut disusu lagi Catherine saat ini tengah mengalami penyakit demam tanpa sengaja Adela melihat Bunda Biarawati tengah melakukan ritualnya dan yang akan membuat Adela terkejut Bunda Biarawati membakar kedua bola mata Bernadine sebagai pelengkap syarat ritualnya mengenai perhal ini Adela percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yuli sehingga saat itu juga Adela menemui Yuli untuk memberitahu terkait aksi Bunda Biarawati barusan hingga akhirnya mereka berdua berniat akan meninggalkan tempat ini dengan membawa Catherine dari sana dimana Adela akan pergi melepaskan ikatan Catherine sedangkan Yuli akan berusaha mengambil kunci pintu biara atau kunci pintu asrama tersebut setelah Yuli berhasil mendapatkan kunci pintunya mereka bertiga langsung bergegas untuk meninggalkan tempat ini akan tetapi masalah timbul kembali ketika Bunda Biarawati melihat aksi mereka dimana Yuli tidak memperdulikan panggilan Bunda Biarawati ketika Yuli sudah berhasil membuka pintunya tiba-tiba Catherine melihat suatu penampakan roh jahat di luar sana yang membuat Catherine harus kerasukan disini Yuli berusaha untuk menenangkan Catherine agar roh jahat tak mampu menguasai pikiran Catherine dan karena iblisnya memiliki kekuatan level tinggi Catherine harus mati terbunuh saat itu juga dengan menusuk dirinya sendiri Lagi dan lagi kita akan mendengarkan cerama Bunda Biarawati yang sangat-sangat menyesatkan dimana Bunda Biarawati menganggap apa yang dialami oleh Catherine Emeline Bernadine merupakan suatu rahmat dari Tuhan mereka akan terbebas dari dosa mereka akan selamat mereka akan masuk surga dan Bunda Biarawati dengan percaya dirinya mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jikalau kalian ingin selamat dari api neraka maka saudari-saudari kalian yang telah meninggal dunia harus dijadikan sebagai teladan di tengah-tengah Bunda Biarawati sedang menyampaikan cerama sesatnya tidak berselang lama mereka akan dikejutkan dengan kehadiran arwah Bernadine dimana Bernadine yang sudah menjadi arwah ini dia tidak segan-segan akan membunuh mereka semua hal ini dibuktikan ketika Bernadine menghampiri Ana Bernadine langsung mencukil kedua matanya yang membuat Ana harus mati terbunuh saat itu juga arwah Bernadine setelah berhasil membunuh Ana Bernadine akan melanjutkan aksi jahatnya dimana dia akan membunuh Lucila ketika Lucila menyadari arwah Bernadine akan membunuhnya dia langsung mengeluarkan kitab sucinya alih-alih untuk membatalkan kejahatan tersebut dan tiba-tiba di tempat lain kita akan melihat Alice kini akhirnya Alice sudah sampai di sana dan ketika Alice berjalan di tengah-tengah kuburan tiba-tiba dia diserang oleh salah satu hantu untungnya disini Alice berhasil mencegah serangan hantu tersebut dengan memukul yang menggunakan bantuan kemudian sampai kepala hantu tersebut hancur lebur dan iya rupanya yang bangkit dari kematian bukan saja Bernadine melainkan Emin juga ikut bangkit dari kematiannya dengan tujuan untuk membunuh saudari-saudari mereka yang masih hidup ketika Yuli tengah sibuk mencari keberadaan Adela dia akan terkejutat kala Adela ditemukan sudah mati terbunuh dan tak bersilang lama tiba-tiba ya Emeline berhasil mencegah Yuli disini beruntung Yuli berhasil selamat berkat pertolongan Lucila dimana Lucila yang mengetahui jalan keluar dari sini Lucila menyuruh Yuli untuk pergi ke ruangan Artal akan tetapi ya berkat kehadiran Alice disana Yuli lagi dan lagi berhasil terselamatkan dari arwah-arwah jahat tersebut disini Alice langsung menanyakan keberadaan Catherine dimana dia akan merasa terpukul ketika Yuli mengatakan bahwa Catherine sudah mati terbunuh karena Yuli dan Alice tidak ingin mengalami nasib yang sama mereka berdoa akan bergegas meninggalkan tempat ini sesuai petunjuk yang diberikan Lucila tadi kembali kita akan diperlihatkan dengan Bunda Biarawati terlihat dia tengah berdoa tak bersilang lama ritual ibadahnya akan terganggu tak kala si nenek yang kita lihat di sebelumnya datang menghampirinya dimana si nenek ini dengan lantangnya mengkritik Bunda Biarawati tentang ajarannya keyakinannya syariat yang dia terapkan sudah menyimpang dari ajaran agama Kristus yang sesungguhnya dimana tidak sedikit Bunda Biarawati telah membuat manusia-manusia harus meninggal dunia akibat pemahaman teologi yang menyesatkan karena Bunda Biarawati tidak terima keyakinannya dinodai oleh si tua bangka ini mau tidak mau Bunda Biarawati harus memberikan 5 Pancasila di tengah-tengah Yuli dan Elise sedang berusaha untuk membuka pintu keluar tiba-tiba mereka berdua akan dikagetkan dengan arwah Catherine dimana Elise yang tolol ini bisa-bisanya dia mendekati Catherine sudah diberitahu Catherine sudah mati terbunuh eh dia malah mendekat sehingga dengan kegoblokannya akan menjadi sebab dirinya harus mati terbunuh mati kau setelah Catherine berhasil membunuh Elise goblok dia kemudian secara perlahan mendekati Yuli terlepas dari itu rupanya Bunda Biarawati menyaksikan mereka berdua disini Bunda Biarawati masih saja mengajarkan kesesatan dimana dia menyuruh Yuli untuk mengorbankan dirinya sebagai penembus dosa-dosa yang pernah dia lakukan agar Yuli bisa masuk surga akan tetap-tetap bersilang lama tiba-tiba dan ya si nenek tadi berhasil membakar Bunda Biarawati dalam keadaan hidup-hidup karena Yuli tidak segoblok Elise sehingga momen tersebut Yuli gunakan untuk keselamatan hidupnya dimana Yuli mendorong Catherine di dalam api unggun tersebut hingga akhirnya Bunda Biarawati dan Catherine telah mati terbunuh Yuli berharap tidak ada lagi yang menerornya dan ternyata sesampainya di luar dia harus berhadapan dengan arwah Emeline beruntung disini Yuli berhasil memenggal kepalanya menggunakan kapak yang di tangannya dan ini semua berkat bantuan dari sutradara film tersebut tamat menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari film tersebut menurut hemat channel CFL adalah jangan jadi pemuka agama yang tersesat dan menyesatkan keumber agama itu silakan anda jadi pemuka agama silakan anda jadi seorang ustaz-ustazah atau kiai itu hak anda tapi satu yang ingin saya sampaikan kepada anda yaitu ketika anda mendalami ilmu agama jangan gampang menyesatkan orang lain menyesatkan kelompok lain hanya karena berbeda pendapat sehingga anda dengan gampangnya menyesatkan orang-orang karena selama orang tersebut meyakini sesuatu dan ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan maka hal itu tidak menjadi perkara yang serius untuk dipermasalahkan yang intinya adalah saling menghargai berbeda pendapat karena jikalau anda menginginkan kedamaian di suatu negara atau di suatu wilayah maka perkenalkanlah sikap saling menghargai berbeda pendapat baik saya mahasiswa pengangguran yang taunya hanya duduk diam bareng di kos merah tapi peripedinya kehidupan saya pamit untuk diri dan sampai jumpa di video selanjutnya